Mendapat kepercayaan besar sebagai bagian dari pemerintahan, keluarga Menteri Sambut Gembira dan di kediaman Riamisar Ria Kudu, keluarga gelar doa dan potong tumpang. Sementara dari Surabaya, keluarga Menpora terpilih Imam Nahrowi akan segera terbang ke ibu kota untuk hadir pelantikan. Riamisar Ria Kudu bersuka cita mengemban tanggung jawab barunya sebagai Menteri Pertahanan hingga 5 tahun mendatang. Ucapan selamat pun terus mengalir di kediamannya di Bilangan Cijantung, Jakarta Timur, Minggu Malam. Mantan Kepala Staff TNI Angkatan Darat ini berjanji akan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Departemen Pertahanan. Riamisar penegaskan, prajuri TNI tidak boleh berpolitik praktis dan harus loyal terhadap Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI. Ini kan belum program ya, dari sebesar saja. Karena saya, manusianya, dalam hal ini Departemen dan TNI kan, itu kita akan profesionalkan, kemudian akan kita satukan kembali. Maksud saya, polusnya tidak berkentara, tidak bisa berpulit. Sebagai ucapan rasa syukur, keluarga menggelar syukuran berupa pemanjatan doa dan potong tumpeng. Selain keluarga besar, acara ini dihadiri sejumlah perwakilan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, sukacita juga mewarnai kediaman keluarga Imam Nahrowi di Surabaya, Jawa Timur. Pasca terpilihnya Imam Nahrowi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dalam jajaran Kementerian Kerja Bentukan Joko Widodo, keluarga pun berkemas menuju Jakarta. Keberangkatan kakak Imam Nahrowi sekaligus untuk menyaksikan pelantikan sang adik. Terharu juga, karena selama ini nggak menyangka kalau adik Imam Nahrowi itu akan terpilih jadi menteri. Terus, ya terharu saja, jadi kami tetap mendoakan, karena backgroundnya dulu dari guru TPA, asalnya Taman Pendidikan Al-Quran, semoga tetap istiqomah dan amanah. Sementara itu, kondisi berbeda nampak di kediaman Kofifa Indar Parawansa di Jalan Jemur Sari 8. Kediaman Menteri Sosial itu nampak sepi dari aktivitas. Sebelumnya, Minggu sore di halaman Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala mengumumkan nama 34 Menteri yang akan menjabat dalam kabinetnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.